Intro Blokade sejumlah titik yang menjadi akses masuk ke lokasi perkantoran gubernur provinsi Papua Barat di kompleks Arfai Distrik Manokwari Selatan itu dilatar belakangi tuntutan perpanjangan masa jabatan gubernur Papua Barat Domingos Mandacan Blokade akses masuk tersebut terjadi pada aksi demonstrasi masyarakat Arfai yang terhimpun dalam Aliansi Peduli Perpanjangan dan Pejabat Gubernur Papua Barat Kamis 21 April 2022 Masa aksi yang berjumlah ratusan orang ini memblokade akses masuk tersebut dengan menggunakan dahan pepohonan dan bambu yang masih berdaun yang diletakkan persis di sejumlah titik yang menjadi akses masuk ke kantor gubernur provinsi Papua Barat Akibat aksi ini situasi dan aktivitas perkantoran menjadi lengang Masa aksi berorasi tepat di depan pintu masuk kantor DPR Papua Barat Masa menyampaikan desakan agar masa jabatan gubernur Domingos Mandacan yang akan berakhir pada 12 Mei 2022 mendatang harus diperpanjang hingga tahun 2024 Jika desakan aspirasi ini tidak bisa, masa aksi meminta Domingos Mandacan diangkat atau ditunjuk menjadi caretaker atau pejabat gubernur Papua Barat Kami mendukung Bapak Doktor Nathaniel Domingos Mandacan MSI sebagai penjabat caretaker gubernur Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2022-2024 Setelah berorasi, masa aksi akhirnya ditemui oleh ketua fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat George Karel Dedaida dan didampingi anggota fraksi NASDEM Musa Dewan Siba Setelah mendengarkan pembacaan aspirasi dan menerima aspirasi tersebut George Dedaida berjanji segera menindaklanjuti tuntutan masa aksi Di dalam kerewanan untuk secepatnya Masa aksi mengancam keras kepolisian dan TNI untuk tidak membuka blokade secara paksa sebelum adanya jawaban atas desakan aspirasi yang disampaikan Masa juga mengancam akan memblokade akses masuk selama dua pekan ke depan Terhitung sejak aksi demonstrasi ini Aksi demonstrasi ini mendapatkan pengawalan ketat kepolisian resort Manokwari Rasid Fatahuddin, Kompas TV Manokwari, Papua Barat